Sekarang Prabu Revolusi itu dikenal atribusinya udah lain gitu ya. Biasanya kan mewawancarai kalau sekarang diwawancarai loh. Apalagi terakhir itu ada atribusi staff khusus dan jurubicara Kemenparekraf. Ini kenapa nih Pak Menteri kesulitan bicara atau gimana nih? Seharus sampai dibantu sama seorang Prabu Revolusi. Wah Neng Widya ini pertanyaannya nakal. Oh nggak nakal? Aku nanya ya kan ada jubir. Wah ngeri loh ada jubirnya loh. Kupah Hacinang ceritanya gimana nih bisa menunjuk? Ya justru malahan ini ingin memperluas jangkauan komunikasi dari pemerintah. Kan kalau semua beban komunikasi diserahkan kepada menterinya dan kepada wakil menterinya. Kapan kerjanya mereka gitu kalau harus ngomong terus ya. Sementara itu kan kalayak atau stakeholdersnya informasi dari pemerintah itu kan banyak. Ada masyarakat sendiri, ada media juga. Sekarang ditambah lagi juga dengan ada netizen ya. Harus dilayanin juga kan. Mereka kan berhak juga atas informasi gitu. Nah kalau kita bebankan semua aspek komunikasi itu pada menteri dan juga wakil menteri ataupun juga teman-teman dari Kemenparekraf. Mereka akan sangat berat bebannya untuk mereka ditambah lagi kan sekarang kita lagi menghadapi pandemi. Ya ini kan satu permasalahan yang berat buat bangsa kita. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia malahan. Sekarang pariwisata sendiri kan terdampaknya cukup besar ya. Karena pandemi ini jadi kita mengharapkan agar Mas Menteri dan juga Mbak Wamen bersama jajaran di Kementerian itu betul-betul bisa fokus di kerjaan. Nah yang ngomong-ngomongnya, yang ngelayanin teman-teman, kalau tanya ini tanya itu, nah nggak apa-apa sekarang saya dulu deh bantuin. Jadi biasanya tuh zaman dulu kan mewancarai gitu ya. Apalagi katakanlah regulator pengambil keputusan dan lain sebagainya. Sekarang begitu porsinya dibalik gimana rasanya? Kesel nggak sih kalau ada wartawan yang tak tanya, woy ini nanya mulu gitu. Gimana nih Kang Prabu? Ya kayak tadi, kita udah tahu, ini mau nakal ya woy, nanya ini mau nakal ya. Hati-hati, gue juga tahu loh. Iya karena memang kalau mau jadi jubir, ngahadepin wartawan harus jadi wartawan dulu gitu ya kayaknya ya. Iya biar tahu cara pandangnya, cara pikirnya, cara nanyanya. Jadi kayak jangan macam-macam ya, saya senior di sini ya. Tapi tidak sih sebetulnya. Sebetulnya ketika kita menganggap media itu jadi partner ya, jadi counterpart kita, sebenarnya media juga akan dukung, akan support. Masalahnya malahan kalau kita lihat banyak ya, banyak melihat media itu sebagai watchdog yang kontraproduktif gitu. Sehingga hubungannya itu nggak harmonis. Dan pada akhirnya malah melemahkan. Tuh, nggak kayak hubungan Prabu sama Zizi kan, harmonis ya kan. Oh iya kita ingetin dulu nih, jaman Kang Prabu jadi jurnalis tuh kayak gini nih. Nah, ya kan foto-fotonya. Tuh, bahula, eh bahula. Kan jadi kebawahin deh. Kalau dulu gitu ya, biasanya mau wawancara. Udah gitu dikejar-kejar durasi gitu ya. Sekarang ternyata akhirnya bisa jadi narasumber. Terima kasih. selamat menikmati